Intro Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget Intro Desta Mahendra dikatakan Tribuners menggugat cerai istrinya Natasha Rizky Tribuners Nah Tribuners sebelumnya sempat diberitakan bahwa ada isu bahwa Desta tengah berselingkuh dengan perempuan bernama GG Tribuners Namun Tribuners pihak Desta Mahendra akan menggugat apabila masih ada informasi yang seperti itu Tribuners Sebaiknya kamu simak dulu berita yang satu ini Desta Mahendra melalui pengacaranya Hendra Kasiregar dengan tegas menepis isu perselingkuhan yang menjadi faktor utama perceraian Hal tersebut terjadi lantaran nama GG disebut-sebut dalam kabar perceraian Desta dan Natasha Rizky Namun Hendra Kasiregar menegaskan GG yang dimaksud adalah nama panggilan dari anak Desta Saat ditanya lebih dalam mengenai sosok GG Elisa, Hendra Kasiregar mengaku tak mengenal dirinya Perihal isu hangat yang menuding Desta jalan dengan perempuan di bioskop Dengan tegas Hendra Kasiregar memastikan itu bukanlah kliennya Diketahui sebelumnya Hendra Kasiregar sudah memberikan klarifikasi mengenai tidak adanya orang ketiga dalam perceraian rumah tangga Desta dengan Natasha Rizky Hingga detik ini sang presenter kondang itu pun belum memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut Melalui pengacaranya Desta pun meminta maaf lantaran belum bisa memberikan keterangan langsung perihal kabar perceraian ini Nah tribuners dikatakan bahwa Desta dan Natasha Rizky memiliki perbedaan tribuners dari sudut pandang seperti keyakinan dan cara mengurus anak Itulah mungkin tribuners yang menjadi alasan mengapa Desta menggugat cerai Natasha Rizky istrinya tribuners Nah tribuners sebelumnya diberitakan bahwa Desta ketangkap basah tribuners tengah berjalan dengan sosok perempuan di bioskop Dan mengaitkannya perempuan tersebut tribuners dengan sosok yang pernah bermain volley dengan desta tribuners Namun tribuners itu masih isu belum faktanya Sebaiknya untuk berita selanjutnya kamu terus simak tribun batam Oke tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Buat kamu jangan lupa like, comment, and subscribe this channel Aku Nadia, I'll see you on the next step and thank you for watching Bye!